Intro Dilansir dari rmul.id Di vonis 8 tahun penjara Mantan Dirut Pertamina mengatakan Innalillahi saya banding Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan Di vonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor Atau Tindak Pidana Korupsi Jakarta Yang diketahui Majelis Hakim Emilia Jaya Subagja Karen di vonis 8 tahun penjara Subsider 4 bulan penjara Dan membayar denda 1 miliar rupiah Tidak terima dengan vonis itu Karen beserta kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding Innalillahi wa inna ilahi roji'un Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Majelis Hakim saya banding Tutur Karen, usai mendengar vonis di Pengadilan Tipikor Senin 10 Juni Kuasa hukum Karen Susilo Ariwibo menjelaskan Pihaknya akan mengajukan banding dan membutuhkan salinan putusan Karena proses banding ini kami memerlukan salinan putusan Mohon kalau bisa dengan hormat bisa secepatnya Agar kami bisa membuat memori banding secara langsung Tutur Susilo Vonis itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum Diketahui jaksa menuntut Karen dengan hukuman 15 tahun penjara Dan denda 1 miliar Subsider 6 bulan kurungan Dalam kasus ini Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina Dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya Dalam participating interest alias atas lapangan atau blockbuster Basker Manta Gumi Australia tahun 2009 Karen melakukan investasi PI di blok BMG Australia Tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu Dan dinilai memiliki PI tanpa adanya due diligence Serta tanpa adanya analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan penanda tanganan SIL Purkes Agreement atau SPA Sampai jumpa di video selanjutnya